Sebelum menghempuskan nafas terakhir, almarhum sempat tidak terbangun selama 17 hari lamanya. Namun kondisi itu kembali pulih seperti sedia kalah beberapa hari lamanya. Tetapi lantaran usia yang sudah rentah, sang ayah kembali sakit. Hingga akhirnya sang pencipta memanggil almarhum untuk selama-lamanya. Dengan raut duka yang mendalam, Ferdi pun telah mengikhlaskan sang ayah yang telah beristirahat dengan tenang ditidur panjangnya. Memang dari bulan lalu waktu terakhir agak lama itu 17 hari sudah tidak bangun. Jadi bangun lagi saja yang waktu ke rumah sakit dua minggu yang lalu dokter bilang ini sudah alhamdulillah banget. Tapi ya rupanya terakhir-terakhir paling hanya tidak bisa dua arah. Tapi apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Kalau yang kemarin ini emang kelihatannya sudah agak gimana ya, kondisinya sudah menurun. Cuman ya kalau umur kan kita tidak tahu ya, firasat segala itu kan ya melihat kondisi itu ya tidak enak saja perasaannya. Dokter bilang katanya dipasrahin aja, mudah-mudahan diberikan jalan terbaik. Mudah-mudahan insya Allah sekarang almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Memang tak ada tanda-tanda, isyarat serta gelagat bagi Ferdi sebelum sang ayah tercinta menghembuskan nafas terakhirnya. Karena sebelum meninggalkan anak, cucu serta cicit, kondisi kesehatan almarhum semakin hari terus memburuk. Ferdi hanya teringat sang ayah pernah berpesan terakhir kali kepadanya di saat lebaran idul adha lalu. Dalam pesannya itu, almarhum meminta kepada Ferdi agar memperhatikan keluarga tercintanya. Yang terakhir sih cuman waktu masih sehat, waktu lebaran haji masih agak mendingan dia bilang, jaga keluarga gitu aja. Langsung kemas Ferdi? Iya ke semua, ke semua. Kini semua yang ada pada diri ayahnya, bagi Ferdi tinggal menjadi sebuah kenangan. Kenangan yang tak akan pernah Ferdi lewatkan begitu saja. Dan sepeninggalan sang ayah, Ferdi pun mengaturkan ribuan maaf kepada semua pihak, keluarga, sanak famili, sahabat, rekan kerja serta masyarakat luas, untuk selebar-lebarnya membukakan pintu maaf kepada ayahnya. Pemakaman insya Allah besok pagi jam 9. Mohon maaf juga jika ada pemirsa yang kenal dengan ayah saya, Bapak Hasan Rahaya. Mohon dimaafkan kesalahannya dan mohon doanya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Hanyalah padamu, tempat ku berkenu. Amrido dalam putnamu. Terima kasih telah menonton!